Imam tanpa bayangan jilid 26 Lengan kiri dan kanan dipentang berbareng sambil melancarkan dua pukulan gencar Gan He Beng serta Liu Hang segera merasakan sekujur tubuhnya gemetar Mereka terhajar sampai mundur dua tindak ke belakang Tiong Yan meraung gusar, teriaknya Datang-datang kau lantas menganiaya Seng Kuan Kong Chu Sebenarnya apa maksudmu? Terdorong oleh angin pukulan yang sangat berat Liu Hui Hui terdesak mundur satu langkah ke belakang Hatinya tercengang, ia tak tahu apa sebabnya ilmu silat yang dimiliki Tiong Yan jauh lebih lihai daripada tiga orang kakek yang lain Haruslah diketahui ketika keempat orang kakek itu sedang belajar ilmu silat dahulu Tia Cheng gak mendidiknya secara dari bawah menuju ke atas, makin kecil semakin sempurna tenaga dalamnya Tiong Yan adalah murid yang paling disayang di antara keempat orang itu Lagi pula dia paling rajin berlatih, maka dari itu kepandaian silatnya jauh lebih hebat setengah tingkat daripada yang lain Sementara itu Liu Hui Hui mencak-mencak karena kegusaran, teriaknya Bagus sekali, kalian orang-orang dari partai Tiam Chong pun hendak menganiaya diriku Dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah angin yang ditengkuk-tengkuk, dalam suatu getaran yang ringan ikat pinggang itu segera menari di tengah udara Terkesiap hati Tiam Chong Su Loo empat kakek tua itu tatkala dilihatnya ikat pinggang yang di tangan perempuan itu bergetar lurus bagaikan tongkat sakti Mengertilah beberapa orang itu bahwa tenaga luakang yang dimiliki Liu Hui Hui telah mencapai kesempurnaan Ouyang Gong selama ini membungkam tiba-tiba mencaci maki dengan nada keras Nenek Bajingan, perempuan jelek, wajahmu betul-betul lebih jelek dari kentut busuk Berkerut sepasang alis Liu Hui Hui mendengar makian itu, wajahnya berubah jadi sedih sambil menoleh tanyanya Benarkah aku sangat jelek? Haaah, 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 wajahmu begitu jelek hingga persis seperti burung gagak Kalau dibandingkan dengan perempuan lain yang begitu cantik jelita, oh oh oh, wajahmu nampak lebih peyot dan lebih jelek hingga melebih ibunya siluman babi Omong kosong, hardik Liu Hui Hui nyaring, mulutmu sangat kotor, ku hajar remuk mulutmu yang usil itu Sambil putar badan ikat pinggangnya dengan cepat berubah jadi sekilas cahaya merah langsung membelenggu tubuh Ouyang Gong dan disentaknya ke belakang Tidak ampun tubuh kakek tua itu tertarik dan terbelenggu hingga sama sekali tak dapat berkutik Dengan hati terkejut Ouyang Gong berteriak keras Aduh, nenek moyangku, ilmu siluman apa yang kau miliki, blook Liu Hui Hui menggaplok pipi kakek konyol itu keras Keras, bentaknya Coba ulangi kata-katamu barusan, katakan kalau aku jelek, nenek peyot yang jelek dan tak punya lubang pantat kau berani Memukul diriku Liu Hui Hui tiba-tiba berdiri tertegun, lalu sahutnya Dari mana kau bisa tahu kalau aku tak punya nak? Coba lihatlah sendiri Dasar otaknya memang tidak waras, terutama setelah ditinggalkan Chia Cenggak Dalam sedihnya perempuan ini semakin sinting dan perbuatan apapun dapat dilakukan olehnya Kadangkala ia mendusin seperti orang biasa, kadangkala sinting melebih orang gila Setelah dimaki oleh Ouyang Gong barusan, ia jadi amat gelusar hingga kesadarannya mulai mengabur Dalam sintingnya ia benar-benar lepas celana dan perlihatkan lubang pantatnya kepada semua orang Empat kakek dari partai Tiam Chong belum pernah menjumpai pertarungan semacam ini Melihat perempuan itu lepas celana mereka jadi ketakutan dan masing-masing berebut untuk kabur dari dalam ruangan itu Ouyang Gong sendiri pun jadi amat gelisah, teriaknya sambil goyangkan tangannya berulang kali Jangan lepas celana Jangan lepas celana Apa? Kau tidak jadi melihat lubang pantatku, seru Liu Kui Hui dengan meti melotot Ouyang Gong semakin gelisah, dalam keadaan begini ia kehabisan daya dan cuma bisa berdiri dengan mulut melongo Seng Kuan In bisa merasakan situasi yang semakin kalut, tiba-tiba menghardik keras Liu Kui Hui, kau sudah edan Bentakan ini menggunakan ilmu raungan singa yang amat hebat Suara bentakan itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang bolong Sekujur badan Liu Kui Hui gemetar keras dan sadarlah ia dari sintinya Liu Kui Hui tertegun lalu dengan gusar membentak Titik 2 Bangsat, kesemuanya ini gara-gara kasih telur busuk tua Dalam malu dan gusarnya cepat-cepat pakaiannya dikenakan kembali Lalu melemparkan tubuh Ouyang Gong ke depan hingga menumbuk di atas dinding tembok keras-keras Tidak berhenti sampai di situ saja, ikat pinggangnya kembali berkelebat menyambar sepasang kaki Ouyang Gong Sekali sentak tubuh kakek tua itu kembali melayang di tengah udara Si kakek konyol itu tak menyerah dengan begitu saja Huncoenya segera berkelebat langsung dihantam ke atas batok kepala Liu Kui Hui Perempuan itu tertawa dingin, ejeknya Aku mau bunuh dirimu hingga mati Aku mau siksa tubuhmu lebih keji daripada digorok dengan pisau Ikat pinggangnya berputar beberapa kali Dalam waktu singkat ia sudah gulung seluruh tubuh Ouyang Gong kencang Sekali menyentak badannya mencelat ke udara Sungguh lihai Teriak Ouyang Gong Rupanya Liu Kui Hui memang menyiksa kakek tua itu habis-habisan Ikat pinggangnya diputar sedemikian rupa Sehingga tubuh Ouyang Gong berputar di udara dengan kencang nih Oh oh, Ouyang Gong mendengus berat, tiba-tiba ia muntah darah segar Begitu pening kepalanya hingga kakek ini jadi bingung dimanakah ia berada saat itu Lepaskan dia, mendadak terdengar bentakan yang keras berkumandang di angkasa Cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan mata melintas lewat Kereket Ikat pinggang di tangan Liu Kui Hui putus jadi dua bagian Sementara badan Ouyang Gong meluncur keluar dari ruangan itu Liu Kui Hui terperanjat Ia angkat kepala dan memandang ke arah mana berasalnya cahaya pedang tadi Terlihatlah seorang pemuda berwajah dingin dengan mencekal sebilah pedang berdiri di hadapannya Air muka orang itu pucat pias tak bercahaya, sekilas Memandang siapapun tahu bahwa pemuda ini baru saja semibuh dari sakit Siapa kau tegur Liu Kui Hui dengan nada tercengang Pet In Hui jawab orang itu sambil tertawa Ilmu silat yang kau miliki mirip sekali dengan kepandayan yang dimiliki Toan Hangya Dalam pada itu air muka Liu Kui Hui berubah hebat Ia bergumam seorang diri Pedang penghancur seng surya Pedang penghancur seng surya Pedang itu miliki cialongku Sejak munculnya pedang mestika itu, wajah Liu Kui Hui berubah hebat Bibirnya jadi pucat pias sementara air matu jatuh bercucuran membasai pipinya Ia merintih penuh penderitaan, rambutnya berdiri kaku bagaikan jarum Dengan wajah murung bercampur sedih ia maju selangkah ke depan, teriaknya keras Kekasih Cia Kekasih Cia, pedangmu Mendadak ia berteriak kalap Pedang itu milik kekasih Cia Pet In Hui Dari mana kau dapatkan pedang itu? Pet In Hui tertegun Dengan pandangan tercengang di tatapnya wajah Liu Kui Hui yang sinting dan tidak waras otaknya itu Kemudian jawabnya dingin Pedang itu milik sucau wuku Sekarang, sekarang dia berada di mana tanya Liu Kui Hui dengan badan gemetar keras Jago pedang berdarah dingin Pet In Hui tertegun Ia tak mengira orang itu mengajukan pertanyaan semacam itu Bagaikan hatinya tergodam oleh martil besar tubuhnya yang kekar gemetar keras Terbayang kembali pemandangan dikala ia temukan pedang mestika itu Ditariknya napas panjang-panjang untuk menekan golakan hati yang kencang Serem tetan sorot mat yang dingin dan tajam memancar keluar dari balik matanya Aku sendiri pun tak tahu sekarang ia berada di mana Jawab pemuda itu kemudian sambil menggeleng Dengan amat sedih Liu Kui Hui menghela napas panjang Ia memandang wajah Pet In Hui yang tampan dengan terpesona Lalu menangis terseduh-seduh Rasa sedih yang tertumpuk dalam dadanya selama banyak tahun dilampiaskan keluar semua Beberapa saat kemudian ia berhenti menangis Suasana berubah jadi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Lama, lama sekali, akhirnya Ooyang Gong pertama-tama yang tak sanggup menahan diri Ia mendengus dingin lalu dengan telapraknya yang besar Menyekan oda darah yang mengotori ujung bibirnya Wajah Liu Kui Hui ditatap dengan penuh kemarahan Begitu sorot matanya terbentur dengan mata perempuan itu Ia berseru tertahan dan segera melengus kembali ke arah lain Seolah-olah kakek itu telah melihat sesuatu yang mengerikan Liu Kui Hui mendengus gusar Tegurnya dengan suara benci Apa yang kau dengusi? Ooyang Gong tertegun lalu tertawa paksa Aku, aku Mendadak kakek itu teringat kembali bahwa barusan ia hampir mati di tangan perempuan gila ini Hawa gusar serta rasa bencinya segera muncul kembali dalam hatinya Kontan ia memaki Nenek jelek sialan Kau adalah barang rongsokan dari mana yang dibuang oleh orang lelaki? Bangsat Kenapa amarahmu mesti dilampiaskan kepada aku si ular asap tua? Perempuan bajingan kali ini kau sudah tepat menemukan pasanganmu Aku tak punya apa-apa kalau kau suka kawin dengan diriku berarti siap-siaplah menahan lapar Dengan pandangan benci Liu Kui Hui melotot sekejap ke arahnya Kalau Ooyang Gong adalah sebatang besi mungkin sedari tadi sudah ditelan bulat Ooyang Gong terperanjat, teriaknya Oh, nenekku kau jangan cabut jiwa tuaku Ia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya Liu Kui Hui bisa begitu menakutkan bagi dirinya Membuat ia tak kuasa menahan diri Sambil berteriak kakek itu putar badan dan tiba-tiba kabur keluar Kembali bentak Liu Kui Hui Ooyang Gong gemetar keras Tanpa sadar ia menghentikan langkah tubuhnya dan berdiri kaku Apa yang hendak kau lakukan? Aku melarang kau untuk keluar dari sini Heeh, 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 perempuan siluman Rupanya kau benar-benar hendak menelan aku si ular asap tua Seru Ooyang Gong sambil tertawa seram Liu Kui Hui tertawa dingin, sorot matanya yang tajam bagaikan pisau belati menatap Wajah Pert In Hui tak berkedip sementara Ooyang Gong betul-betul tak berani keluar dari ruangan itu Haaah, 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 haaah Pert In Hui serahkan pedang mestika penghancur seng surya itu kepadaku Seru Liu Kui Hui sambil ketawa keras Kau mau apa? Tanya Pert In Hui Pedang itu milik kekasihku, harap kau suka kembalikan kepadaku Pert In Hui merasa agak kasihan melihat keadaan orang yang begitu tergila-gila oleh sucohnya Diam-diam ia menghela nafas gelengkan kepalanya Pedang mestika dari partai Tiam Chong selamanya tak akan dibiarkan terjatuh ke tangan orang lain Aku toh istrinya Chia Cenggak Masa juga dianggap sebagai orang luar Seru Liu Kui Hui tertegun Haaah, haaah, seng kuan in menghela nafas panjang Liu Kui Hui, kenangan manis selama 20 tahun telah berlalu bagaikan impian Yang sudah lalu biarlah lalu Kenapa kau mesti mengenangkan terus di dalam hati Maksudimu aku bukan istrinya Chia Cenggak Seng kuan in menghela nafas Cinta kasih yang bukan muncul dari hati yang suci hanya mirip telaga yang tenang Meskipun sebutir batu bisa mengakibatkan riak yang keras Tapi itu hanya akan berlangsung sebentar saja menjadi tenang kembali dan kenangan tetap tinggal kenangan Sedikit pun tak akan meninggalkan bekas apapun jua Jadi kalau begitu kau maksudkan Chia Long sama sekali tidak mencintai diriku Tanya Liu Kui Hui dengan badan gemetar Seng kuan in menghela nafas panjang Napsu wirahi hanya akan membakar badan Ketika itu Chia Cenggak hanya ingin melampiaskan napsu wirahinya belaka Dalam hati kecilnya benar-benar tiada rasa cinta yang mendasari Waktu itu kalian berdua memang tiap hari terjerumus dalam permainan cinta yang hangat dan mesra Tetapi setelah salah satu pihak menemukan bahwa dirinya sama sekali tidak mencintai pihak lawan Maka hubungan cinta yang tidak sempurna ini segera akan berantakan Liu Kui Hui terkesiap Aku percaya bahwa aku benar-benar mencintai dirinya Aku rasa kau tentu mengetahui bukan semua peristiwa dari permulaan hingga akhirnya Aku bisa tergila-gila kepadanya itu membuktikan bahwa aku betul-betul mencintai dirinya dengan setulus hati Kau sama sekali tidak mencintai dirinya dengan setulus hati Kata Seng kuan in sambil tertawa getir Tapi cintamu muncul karena kau membutuhkan sesuatu darinya Atau lebih tegasnya lagi kau hanya membutuhkan birahi Napsu birahi telah membakar hangus hatimu Liu Kui Hui, bukankah ucapanku tidak salah? Aku, seru Liu Kui Hui tertegun Kembali Seng kuan in geleng kepala Selama hidup di istana negeri Tai Li Setiap hari kau hanya dirundung oleh kesepian Lama-kelamaan dalam hati kecilmu timbul suatu kebutuhan yang merangsang hatimu Maka setiap hari kau berharap bisa memperoleh seorang pria yang dapat memberi kegembiraan serta hiburan bagimu Sejak Chia Cheng tidak masuk ke dalam istana Tai Li Kau mulai kehilangan martabatmu serta gengsimu sebagai seorang perempuan Kau berusaha keras untuk mendapatkan hatinya Karena itu kecuali kau gunakan badanmu serta daya pikatmu untuk merangsang orang Kau sama sekali tidak mengerti akan arti cinta yang sebenarnya Yang kau butuhkan hanya napsu birahi dan bukan cinta yang senjati Apakah birahi bukan satu bagian dari penghidupan tanya Li Wihwih tercengang Oh oh oh, antara cinta murni dan napsu birahi tentu saja bedanya amat jauh Meskipun di dalam perjalanan hidup seorang manusia membutuhkan kedua-duanya Tetapi cinta yang murni keras bagaikan batu emas yang sukar Dibelah sebaliknya napsu birahi lebih banyak kerugiannya daripada keberuntungan Kerugian yang bisa memusnahkan diri sendiri HMM tiba-tiba Li Wihwih mendengus Pandangan yang picik Andai kata setiap orang mempunyai jalan pikiran semacam kau Suami istri yang ada di kolong langit bisa pensiun dari pekerjaan rutin mereka Mungkin ucapanmu itu bisa membohongi seorang gadis yang tak tahu rusan Untuk menakuti diriku Oh 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 salah halaman Seng Kuan In menghala nafas panjang A-A-A-I, hubungan antara suami dan istri Hanya dilakukan secukupnya Dalam kitab Tian Li Keng Yang pernah dikatakan, kalau istri mencintai Seng Suami Maka mereka harus saling hormat menghormati Saling percaya mempercayai Dalam setiap tindakan harus dipikirkan dulu matang-matang Jaga baik-baik kesehatan Seng Suami Terlalu mengumbar napsu birahi Hanya akan menghancurkan tubuh sendiri Ingat, ingat Oleh sebab itu, bila seseorang betul amat mencintai suaminya Maka tidaklah pantas kalau yang diburu setiap harinya Hanya hubungan seks di atas ranjang Seolah-olah baru mendusin dari impian Mendadak Li Kuihwi dapat memahami Sampai dimanakah kesucian dari cinta sejati Dengan penuh penderitaan dia memandang atap ruangan Lama sekali tertegun lalu baru bergumam seorang diri Jadi kalau begitu aku telah mencelakai dirinya Tentu saja, jawab Seng Kuan In sambil tertawa dingin Hampir saja kau hancurkan seluruh kekuatan tubuhnya Anda kata secara diam-diam aku tidak menempuh bahaya Menyusup ke dalam istana Tai Li Saat itu mungkin Chia Cheng Gak sudah hancur di tanganmu Tanpa kau ketahui Dalam hati kecil Li Kuihwi tiba-tiba muncul kembali rasa bencinya Walau ia mengerti bahwa perkataan dari Seng Kuan In amat tepat Tetapi setelah ia teringat kembali bahwa Kepergian Chia Cheng Gak adalah lantaran bujukan Seng Kuan In Seluruh kegusaran serta kemurungan yang bertumpuk dalam hatinya Selama banyak tahun ini segera dilampiaskan ke tubuh orang itu Dia ingin sekali hantam membinasakan orang Seng Kuan tersebut Li Kuihwi berteriak keras, ancamnya Seng Kuan In, kau anggap aku tak dapat membinasakan dirimu Sekujur tubuh Seng Kuan In gemetar keras, sahutnya Tentu saja kau sanggup, dan sedari dulu aku telah menduga sampai disini Dia tarik nafas dalam-dalam, cuma kali ini Mungkin aku akan mengecewakan dirimu Dalam pada itu Li Kuihwi telah dapat melihat bahwa Semangat tubuh Seng Kuan In amat lemas dan layu Sinar matanya pudar dan seakan-akan sedang menderita luka yang amat parah Dalam hati ia merasa terkejut, sambil maju ke depan tegurnya Kenapa kau? Aku sudah terkena pasir Tian Seng Si Sekarang sudah tak ada kekuatan untuk bertempur dengan dirimu Oh oh oh, serbuk pasir bintang langit adalah benda milik keluarga Tuan dari negeri Tai Li Siapa yang telah menggunakan benda beracun itu untuk mencelakai dirimu Tuan Hang Ya takut aku mengalahkan dirinya dan merebut kedudukan sebagai jago nomor satu di wilayah selatan Karena itu secara diam-diam ia telah menggunakan siasat licik untuk membuyarkan hawa murniku Agar aku tak dapat menggunakan tenaga dalamku selama tiga tahun Seru Seng Kuan In dengan gusar Ucapan itu sangat mengejutkan Li Kuihwi Ak-a-ah masa perbuatan Tuan Hang Ya serunya tidak percaya Dia bukanlah manusia semacam itu Jago pedang berdarah dingin Pek In Hoi yang selama ini membungkam diri Tiba-tiba mendengus dingin dan berkata Tuan Hang Ya adalah seorang manusia yang rendah dan tak tahu malu Ketika bergebrak melawan diriku ia telah mengeluarkan ilmu berpusingnya yang mana hampir saja merengut selembar jiwaku Aku tahu tujuan orang ini tidak terletak padaku Pada gagang pisau Hon Giok tersebut telah ia bubui selapis serbuk pasir bintang langit yang tak berwujud dan tak berbau Waktu itu Seng Kuan Kok Chu tidak siaga ketika badik tadi dicabut keluar dari badanku tanpa sadar ia telah keracunan Dengan pandangan penuh kebencian Li Kuihwi melotot sekejap ke arah Pek In Hoi lalu ejeknya dengan suara dingin Dengan kedudukan apa kau hendak berbicara dengan diriku Pek In Hoi tertegun, kemudian dengan penuh kegusaran teriaknya Sekalipun kau adalah sahabat suco wiku tapi maaf aku tak dapat menghormati dirimu lagi Li Kuihwi sekarang juga harap kau Enyah dari sini, kalau tidak jangan salahkan kalau aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu Bocah cilik, kau berani bersikap kurang ajar terhadap diriku Hardik Li Kuihwi penuh kegusaran Saking marahnya ikat pinggang yang berada di dalam genggamannya segera diayun ke muka Sementara telapak kanannya ditabok ke tubuh musuh Dengan tangkas Pek In Hoi meloncat ke samping, pedangnya berkelebat ke atas lalu membabat di tengah udara Dalam pada itu telapak tangan Li Kuihwi sedang menyongsong ke muka Melihat ancaman yang datang dari ujung pedang lawannya terkesiap Cepat-cepat perempuan itu tarik kembali tangannya sambil mundur ke belakang HMM, Pek In Hoi mendengus dingin Rupanya ilmu silat yang kau miliki cuma begitu saja Meskipun luka parah yang dideritanya belum sehat benar-benar dan hawa murninya tak berani disalurkan Tetapi ilmu pedang penghancur seng surya telah dikuasai benar-benar Walau cuma kebasan yang enteng tetapi mendatangkan kelihayan yang ada di luar dugaan Ilmu silat yang dimiliki Li Kuihwi memang lihai dan ampuh Tetapi setelah berjumpa dengan serangan yang begitu mengerikan Tanpa sadar perempuan ini dibikin kebuakan juga Pedang di tangan Pek In Hoi bagaikan seribu ular yang licin berkelebat maju ke depan Di kalah tubuh Li Kuihwi mundur ke belakang Perempuan ini semakin ketakutan hingga secara beruntun ia mundur beberapa langkah ke belakang Dengan hati tercekat bercampur gusar, Li Kuihwi membentak keras Bajingan cilik, kau berani menganiaya diriku Kesadarannya saat itu telah pulih kembali Ia tahu bahwa luka parah yang diderita Pek In Hoi belum sembuh dan ia tak dapat Mengerahkan tenaga dalamnya Sambil tertawa dingin sepasang telapatnya segera bergetar melancarkan serangan secara berbareng Angin pukulan menggulung bagaikan bukit, tajam bagaikan pisau Pek In Hoi merasakan mulut lukanya amat sakit Pedang dalam genggamannya tak bisa digunakan sehebat semula lagi Hatinya tercekat dan di dalam hati pikirnya Ilmu telapak yang dimiliki Li Kuihwi amat aneh serangannya yang amat kuat Dalam keadaan luka parah seperti ini aku tak akan bisa bertahan terlalu lama Setiap saat mulut lukaku bisa pecah kembali Berpikir sampai di situ ia membentak keras Pedangnya laksana kilat berkelebat ke arah depan Li Kuihwi terkesiap tanpa terasa ia teringat kembali akan diri Chia Cheng Datat kala masih berada di dalam istana negeri Tai Li Begitu gagah dan keren Pemuda dihadapannya sekarang tidak kalah dengan kegagahan kekasihnya dahulu Sedikit pikiran bercabang Lengannya telah terkena satu tusukan yang telak Darah segar mengucur keluar membasai tubuhnya Oh 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 Li Kuihwi berseru tertahan Kau, kau Aku harapkah segeranya dari sini Hardik Pak Inhui ketus Li Kuihwi memeriksa mulut luka di atas lengannya Setelah tahu bahwa luka yang dideritanya hanya luka kulit luar yang amat Enteng Ia tertawa seram, serunya dengan penuh kegusaran Sucoumu pun tak berani bersikap begini kurang ajar terhadap diriku Kau sebagai seorang angkatan muda berani tak pandang sebelah metu terhadap diriku Kurang ajar Rupanya ia merasa amat sedih Dengan benci tambahnya Sebelum ku hancur lumatkan tubuhmu jadi beberapa bagian Rasa dendam dan benci ku terasa belum terlampiaskan Tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat nyaring Bergema di tengah malam suaranya mengguncangkan seluruh dinding ruangan Air muka Seng Kuanen Seketika berubah jadi pucat pias bagaikan mayat Dengan sinar macu ketakutan ia melongo keluar ruangan Oh 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 Toan Hangya telah datang bisik liu-wi-wi-liri Sedikit pun tidak salah Bersamaan dengan sirapnya gelak tertawa itu sesosok bayangan manusia muncul di depan pintu Tampak Toan Hangya dalam pakaian kebesarannya dengan senyum licik menghiasi bibirnya selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam Buru-buru liu-wi-wi-wi jatuhkan diri berlutut di atas tanah Serunya Yang mulia ban sui-yi, ban ban sui-yi Haaah, 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 bagus Rupanya kau masih belum melupakan diriku Ujar Toan Hangya sambil tertawa tergelak Budi kebaikan yang mulia kepada kau yang rendah sudah banyak tak terhingga Mana berani hamba melupakan diri yang mulia Eh, kau boleh bangkit berdiri Terima kasih yang mulia sahut liu-wi-wi sambil bangkit berdiri Dengan tangan lurus ke bawah dan kepala tertunduk ia mundur ke samping Haruslah diketahui meski negeri Taili punya nama tak berkekuasaan Tapi peraturan dalam keluarga Toan amat ketat Hubungan antara junjungan dengan bawahan masih dipertahankan hingga kini Sekalipun liu-wi-wi ketika itu telah bebas dari belenggu keraton Namun setelah kemunculan Toan Hangya di situ Tanpa sadar ia pun memberi penghormatan sebagaimana layaknya Dalam pada itu Toan Hangya telah melirik ke arah liu-wi-wi Lalu tegurnya Mau apa kau berada di sini? Aku, mendadak sekujur badan liu-wi-wi gemetar keras Toan Hangya tertawa seram Apakah mereka telah menganiaya dirimu? Berada di hadapan Toan Hangya ternyata liu-wi-wi tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Penghidupannya selam banyak tahun di dalam istana Taili tanpa terasa telah menciptakan rasa jari dan takut yang tak terhingga terhadap junjungannya ini Setiap kali perempuan itu bertemu dengan Toan Hangya Ia tentu merasa dirinya rendah dan tak berani memandangnya secara langsung Dengan suara dingin terdengar Toan Hangya berkata kembali Keluarga Toan kami turun-temurun hidup dalam kemegahan Belum ada suatu partai dalam dunia persilatan yang berani memandang enteng keluarga Toan kami Sekarang kau mendapat penghinaan di tempat ini Tentu saja aku Toan Hangya aku Hei manusia si Toan Rupanya kau hendak merampok dikala terjadi kebakaran Sindir Seng Kuan In sambil tertawa dingin HMM Kematianmu sudah berada di ambang pintu Kau masih berani menyindir diriku Benar-benar manusia tak sadar diri Ia mendengus dingin Sorot matanya dialihkan ke atas wajah liu-wi-wi dan menambahkan Apakah kau inginkan aku yang mengambil keputusan bagimu Terserah kepada yang mulia Aku yang rendah mengucapkan Banyak terima kasih atas budi kebaikan Hangya Kembali ia hendak jatuhkan diri berlutut Tapi dengan cepat Toan Hangya telah berseru mengucapkan terima kasihnya Lalu mengundurkan diri ke belakang Sementara itu Toan Hangya telah halihkan sinar matanya ke atas perkin-wi Sambil tertawa dingin jengeknya HMMM, kau belum mudar Dengan penuh kebencian perkin-wi melotot sekejap ke arah Toan Hangya Lalu jawabnya HMMM, badihan giyokmu masih belum mampu untuk mencabut jiwaku Hawa amarah bergelora di dalam dadanya Telapak kanan segera didorong ke muka sambil mengetarkan ujung badannya Aku ingin minta petunjuk darimu Ayuh silahkan turun tangan Toan Hangya melengak, ia tidak menyangka kalau watak si anak muda ini begitu keras kepala Dalam keadaan terluka parah ia masih menantang dirinya bertempur Sambil tertawa terbahak-bahak segera katanya HAAA, 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 bocah keparat, tak kabur amat kau ini Dalam keadaan luka kau masih berani keras kepala main tantang, HMM Kau anggap aku orang si Toan adalah manusia apa Aku tak akan menggunakan kesempatan seperti ini untuk turun tangan terhadap dirimu HAAA, HAAA, menunggu kesehatanmu sudah pulih kembali seperti sedia kalah Aku pasti akan mencari dirimu Ia maju ke depan dengan langkah lebar kepada Seng Kuan Kok Chu tegurnya Seng Kuan In bagaimana dengan urusan kita berdua coba kau lihat Apakah aku mampu untuk turun tangan? Toan Hangya pura-pura menunjukkan wajah kaget dengan suara keheranan tanyanya lebih jauh Kenapa? Apakah Seng Kuan Heng sedang menderita sakit HMM? Pada gagang badihan giok kau telah membubuhkan Serbuk pasir bintang langit, siasat licik semacam ini sungguh jauh di luar dugaanku Mulai detik ini selama tiga tahun wilayah selatan tak akan ada orang yang sanggup memperebutkan kedudukan jago nomor wahid lagi dengan dirimu Oh 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 Toan Hangya berseru keheranan Betulkah telah terjadi peristiwa semacam ini? Meskipun serbuk pasir Tian Seng Su adalah benda pusaka milik keluarga Toan kami Tapi aku Toan Hangya tidak nanti akan melakukan perbuatan semacam itu HMM sekarang aku telah teringat, perbuatan ini pastilah hasil karya dari muridku yang goblok itu Beberapa hari berselang ia pernah menggunakan badihan giokku untuk membakar pasir bintang langit, pastilah begitu Hehehe, 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 apa gunanya kau bermain sandiwara di hadapanku? Jalan pikiranmu mungkin bisa mengelabui orang lain, tapi jangan harap bisa mengelabui sepasang mataku Jadi kalau begitu Seng Kuan Heng benar percaya bahwa perbuatan ini adalah suatu kesengajaan Aku percaya dengan ketajaman mataku, apa yang pernah kulihat dan ku dengar sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau berbuat demikian Jawab Seng Kuan In dengan wajah sinis Apa yang pernah kau lihat bentak Toan Hangya? Dengan metu kepala sendiri aku pernah melihat kau gunakan liuakui hui untuk mencelakai chia cenggak Aku masih ingat ucapanmu terhadap liuakui hui pada saat itu Air muka Toan Hangya berubah hebat Urusan yang kau ketahui terlalu banyak, aku tak boleh membiarkan dirimu hidup terlalu lama di kolong langit Diam-diam Seng Kuan In merasa hatinya tercekat, tetapi di luaran tetap ia bersikap tenang, sambil mendengus dingin katanya Aku sudah tahu bahwa kau tak akan membiarkan aku tetap hidup di kolong langit, cuma usahamu itu sia-sia belaka Sebab sejak aku mengetahui akan peristiwa itu, maka semua kejadian yang ku ketahui telah ku catat di dalam sejilid kitab ilmu silat Asal kau berani turun tangan terhadap diriku maka kejadian itu akan diumumkan oleh seseorang kepada halayak ramai Agar semua orang kangau mengetahui akan tabiatmu dan keluarga Toan selamanya dicemoh orang Siapakah orang itu? Tanya Toan Hang-ya dengan wajah serius Orang itu bukan lain adalah orang yang ingin kau celakai Coba pikirkanlah kecuali Chia Cheng gak siapa lagi yang hendak kau lenyap kan? Mungkin dalam hati kecilmu sudah mengerti Dia belum mati teriak Toan Hang-ya dengan sepasang metal terbelalak lebar Meskipun dia masih hidup keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan orang mati Toan Hang-ya menghala napas panjang Hatinya terasa agak lega, katanya seram Sekarang aku sudah mendapatkan satu akal untuk menghadapi dirimu, Seng Kuan-in 50.000 orang yang berada di dalam selat Seng Sikok Malam ini jangan harap ada yang bisa keluar dari sini Bila aku orang Sik Toan tidak berhasil melenyapkan dirimu Malam ini aku betul-betul akan merasakan makan tak enak tidur tak nyenyak Ia tertawa tergelak kepada Liu Hui Hui ujarnya Sekarang kau boleh membalas dendam waktu itu Andai kata Tiada Seng Kuan-in maka Chia Cheng gak tak akan meninggalkan dirimu Kalau kau hendak mencari bibit penyakitnya maka keparat tua inilah yang paling menjemukan Benar, aku harus membinasakan dirinya untuk membalas dendam Sahut Liu Hui Hui sambil menggertak gigi Sesudah menjerit lengking bagaikan orang kalap Perempuan itu meloncat ke muka Sepasang lengannya direntangkan dan langsung mencengkeram tubuh Seng Kuan-in HMM, lebih baik tenangkan dulu hatimu Dengus Pet In Hui dengan suara dingin Pemuda ini menyadari bahwa ketika itu Seng Kuan-in sama sekali tak bertenaga untuk angkat tangannya Jelas serangan kalap dari Liu Hui Hui susah untuk dihindari Pedangnya segera berkelebat membabat punggung perempuan itu secara sadis Sereet Sepasang lengan Liu Hui Hui hampir saja mengenai tenggorokan dari Seng Kuan-in Pada saat yang amat kritis itulah dersiran angin tajam menyapu datang dari belakang punggungnya Membuat perempuan itu tercekat hatinya dan buru-buru menyingkir ke samping Pet In Hui tak mau memberi kesempatan bagi lawannya untuk pergi ganti napas Lengannya kembali bergerak cepat Tiba-tiba ujung pedangnya dari arah bawah menyusup ke atas dan langsung menotok telapak tangan lawan Serangan macam ini sungguh berada di luar dugaan Liu Hui Hui Ia tarik telapaknya sambil menyusup mundur lagi ke belakang Tapi waktu sudah tak mengizinkan Telapaknya tahu-tahu tertusuk telak dan darah segar mengucur keluar membasai seluruh lengannya HMM setelah dua kali beruntun Liu Hui Hui terluka di ujung pedang lawan Hawa gusar yang bergelora di dalam hatinya sukar tertahan lagi Sambil memandang telapak tangannya yang berlumuran darah ia berteriak keras Air muka Toan Hang ya berubah hebat Serunya Kau boleh mundur dari sini Sakit hati ini biarlah aku yang membalaskan bagimu Liu Hui Hui gelengkan kepalanya Andai kata aku tak bisa membunuh sendiri bajingan ini Hamba bersumpah tak akan keluar dari selat sengsiko ini lagi Tadi ia telah melukai lengan kiriku dan sekarang ia lukai lagi telapaku Sakit hati ini selamanya tak akan beres sebelum aku berhasil menghancur lumatkan tubuhnya Perempuan Edan Maki Pek Inhoi dengan gusarnya Kalau kau masih saja tak tahu diri Jangan salahkan kalau aku akan turun tangan keji terhadap dirimu Liu Hui Hui betul-betul sudah dibikin gusar bercampur mendongkol hingga sukar untuk mengendalikan diri lagi Sekujur badannya gemetar keras Sambil meraung kalap ia memandang sekejap ke arah Toan Hang ya tanyanya Bolehkah aku membinasakan dirinya? Kau tak akan sanggup jawab Toan Hang ya sambil geleng kepala Sorot matanya beralih ke atas wajah pemuda itu Dengan wajah dilapisi napsu membunuh Kaisar Si Toan ini tertawa dingin Telapak Kanannya perlahan-lahan diangkat ke atas lalu berjalan menghampiri si anak muda itu Pek Inhoi tercekat hatinya Sambil mencekal pedang ia berdiri tegak tak berkutik Katanya Bagus sekali, mari kita berdua untuk menentukan siapa bakal hidup dan siapa bakal mati HMMM Dalam seranganku ini akan ku cabut selembar jiwamu Bentak Toan Hang ya dengan wajah menyeramkan Telapak kanannya diayun ke tengah udara Serem tetan cahaya tajam yang amat menyilaukan Mati segera meluncur ke depan membuat Pek Inhoi tak sanggup untuk membuka matanya Ah-ah-ah-ah Ilmu pukulan penembusawan seru Seng Kuan In dengan wajah berubah hebat Bla'am Pek Inhoi segera merasakan tenggorokannya jadi anjir badannya mundur 7-8 langkah ke belakang dengan sempoyongan Ia mendengus kesakitan dan berteriak Sungguh licik perbuatanmu Belum habis ia berseru Darah segar telah munkrat keluar dari mulutnya Tidak ampun lagi tubuhnya roboh tak sadarkan diri di atas tanah Belum sampai satu jurus Pek Inhoi telah roboh tak sadarkan diri Kejadian ini amat mengejutkan hati Seng Kuan In sehingga air mukanya berubah hebat Saking gelisahnya ia ikut muntah darah segar Ah-ah-ah-ah-i Takdir Takdir Tian rupanya memang sudah akan mencabut jiwaku Gumamnya dengan wajah sedih Sementara itu Owoyang Gong yang selama ini membungkam diri ikut mengucurkan air matuk ketika menyaksikan si anak muda itu roboh terluka Serunya keras-keras Inhoi 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 Aku akan mati bersama-sama dirimu Dengan sedih ia tertawa keras Huncuih Inhoi 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 Aku berangkat duluan Watak si ular asap tua yang amat setia kawan ini terlalu berangasan Habis berkata dia segera ayunkan huncuihnya menghantam ke atas batok kepala sendiri HMM Tiba-tiba Toan Hang yang mendengus dingin Aku tak akan membiarkan kau terlalu keengakan Jari tangannya laksana kilat menotok ke tengah udara Segulung desiran angin tajam tanpa menimbulkan sedikit suara pun langsung menghajar jalan darah penting di atas lengan Ouyanggong, begitu cepat dan tepat serangan itu membuat orang sama sekali tak menyangka. Sementara itu si ular asap tua hanya merasakan lengannya mendadak jadi kaku, sebelum ingatan kedua sempat berkelebat di dalam benaknya Hun Chuei Gede itu sudah terjatuh ke atas tanah. Dengan penuh kebencian ia melotot sekejap ke arah Toan Hangya lalu katanya, Kau mau apa? He-eh, 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 aku hendak suruh kau memandang sepasang mataku. Ouyanggong melengak, tanpa sadar dialihkan sorot matanya ke atas sepasang mata pihak lawannya, mendadak sekujur tubuhnya gemetar keras, sikap sedih, gusar serta takut matinya lenyap tak berbekas dan sebagai gantinya rasa girang menghiasi seluruh wajahnya. Dari sorot mati lawannya yang amat tajam itu, Ouyanggong merasa seakan-akan telah menemukan sesuatu yang sudah lama. Hilang dari pandangannya dan kini ia muncul kembali di depan matanya, selangkah demi selangkah tubuhnya maju ke depan, ia menyebut lirih nama seorang perempuan, nama yang selamanya tak akan dilupakan olehnya. Ia semakin mendekati lawannya agar bisa melihat lebih jelas lagi benda di balik sorot mati lawannya itu. Di dalam mataku terdapat dia, dalam matamu terdapat aku, kau dapat menemukan dia bila kau masuk ke dalam sini, marilah, bisik Toan Hongya dengan suara tenang. Malaikat yang agung akan memberikan apa yang kau inginkan. Keadaan Ouyanggong pada saat ini jauh lebih mirip sesosok mayat hidup yang tak berfernyawa lagi, tubuhnya selangkah demi selangkah maju ke depan semakin menghampiri tubuh Toan Hongya. Ular asap tua Seng Kuan In segera menghardik, kau telah terkena ilmu pembetut sukmanya. Tapi Ouyanggong sudah tidak mendengar lagi suara bentakan dari Seng Kuan In, sepasang matanya terpusat di atas mat celawannya, sementara Seng lawan bergerakian mendekat. Di atas wajahnya sudah tak nampak kesedihan, kegusaran ataupun penderitaan, yang ada tinggal senyuman. Senyuman yang terlalu dipaksakan. Toan Hongya tertawa terbahak-bahak, katanya. Dalam kerajaan yang dikuasai malaikat ketenangan kau akan melupakan semua kebencian, kejahatan serta rasa dendam, yang aku butuhkan hanyalah peristirahatan yang tenang-tenang, peristirahatan yang kekal. Benci, dendam, budi, ketenangan, Gumamo Ouyanggong dengan suara lirih. Ketika tubuhnya tiba pada jarak dua langkah di hadapan Toan Hongya, tiba-tiba tubuhnya gemetar semakin keras. Toan Hongya tahu bahwa daya ingatannya telah kabur, tanpa terasa sambil tertawa katanya lagi. Semua benda-benda seperti itu sudah tak ada gunanya lagi bagimu, hanya hidup tenang di dalam kebun kegembiraanlah yang akan memberikan kepuasan serta kehangatan dalam hidupmu, di sana kawakan mendapatkan wanita cantik, intan permata, emas perak, arak wangi serta makanan lezat yang tak akan didapat di tempat lain. HMM, mendadak Ouyanggong mengerang keras, di saat Toan Hongya berada dalam keadaan tidak bersiap sedia itulah mendadak ia meloncat ke depan, sepasang telapaknya laksana kilat melancarkan serangan babatan ke depan. Belah aam, di tengah udara terjadi ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh permukaan, tubuh Toan Hongya mencelat sejauh setengah tombak lebih dan roboh di atas tanah, sedang Ouyanggong sendiri pun jatuh di atas tanah. HMM kedua orang itu sama-sama mendengus dingin lalu muntah darah segar, sesaat kemudian Toan Hongya perlahan-lahan bangkit berdiri dan melotot sekejap ke arah Ouyanggong dengan penuh kegusaran. Sekujur tubuh si kakek konyol itu gemetar keras, diam-diam hatinya merasa tercekat, bisiknya. Kau, kau masih sanggup berdiri? Toan Hongya tertawa dingin, sambil menyekan oda darah yang membasai ujung bibirnya ia berseru. Aku terlalu menilai rendah dirimu, aku tak menyangka kau bisa berlagak seolah-olah terkena ilmu pembetot sukmaku dan membokong diriku dikala aku tidak siap. Untung reaksiku sangat cepat, kalau tidak dua pukulan dasyatmu barusan pasti telah menyelesaikan jiwaku. Maknya, kau betul punya jiwa seperti kura-kura bangsat. Aku si ular asap tua mengira perbuatanku ini pasti akan berhasil membalaskan sakit hati Pek Inhoi, tak nyana kasih anak kura-kura mempunyai nasib yang begitu mujur, sudah terkena dua pukulan pun hanya menderita luka enteng, agaknya usahaku cuma sia-sia belaka. Takdir telah menetapkan bahwa aku tak bisa membalas sakit hati ini lagi. Aai, kedua pukulan itu pun merupakan takdir, seandainya Seng Kuan Kok Cu tidak menghardi sehingga pikiranku sadar kembali, dari mana aku bisa menghadiahkan dua buah bogem mentah kepadamu. Sayang kekuatan tubuhku masih belum cukup untuk membinasakan dirimu, kesempatan yang baik ini harus dibuang dengan percuma. Huh, peristiwa itu hanya bisa dianggap sebagai keteledoranku hingga terkena bokonganmu, cuma kesempatan baik seperti itu hanya ada satu kali saja, sekarang kau tak akan mampu untuk menciptakan kesempatan sebaik itu lagi. Bagian 29 Tentang soal itu aku sendiri pun tahu, sahut O yang gong sambil tarik nafas dalam-dalam, aku pun tahu bahwa ilmu kepandaianku belum dapat menandingi dirimu, bila turun tangan lagi berarti aku mencari penyakit buat diri sendiri. Nah, sekarang kau boleh mulai turun tangan, aku tak akan memberikan perlawanan. HMM, rupanya kau masih tahu akan diri sendiri, tapi, kau mesti tahu bahwa serangan yang akan kulancarkan sebentar lagi bukan permainan kanak-kanak, aku bisa membinasakan dirimu dalam sekali pukulan dan kau pun jangan menganggap aku hendak melampiaskan rasa mendungkolku, aku hanya ingin memberi sedikit kelihayan padamu. Apalah yang hendak kau lakukan seru O yang gong dengan matah, terbelalak lebar.